Halo siswa-siswi kelas 10-nya, bertemu lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran fisika. Ini merupakan video pembelajaran ke-8. Materi kali ini kita akan melanjutkan kinematika graflus yang sebelumnya. Jadi pada bagian kedua ini, kita akan belajar latihan-latihan soal materi kinematika graflus. Mari kita belajar bersama-sama. Untuk contoh soal yang pertama, mobil bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. 10 menit kemudian, sopir mobil melihat lampu lalu lintas menyala merah dan melakukan pengereman dengan perlambatan 4 m per sekon kuadrat, sampai berhenti. Tentukan jarak yang ditepu mobil sampai berhenti. Kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui. Oke, yang diketahui ini ada dua kejadian. Jadi, ibu bisa antara kejadian pertama dan kejadian kedua. Atau gerak pertama atau gerak kedua. Pada gerak pertama, itu terjadi gerak lurus beraturan. Jadi, mobilnya bergerak dengan kecepatan 54 km per jam selama 10 menit. Artinya, terjadi gerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap tidak mengalami perubahan. Maka, pertama mobil ini bergerak GLB. Sehingga yang diketahui adalah kecepatan dan waktu itu punya. Jadi, kecepatan konstannya atau tetapnya itu 54 km per jam. Karena kita menggunakan satuan SP, maka kita ubah ke dalam satuan SP, yaitu meter per sekon. Dengan cara 54 dikali 1000 dibagi 3600, hasilnya adalah 15 meter per sekon. Nah, gerak GLB ini dengan kecepatan tetap ini berlangsung selama 10 menit. Yaitu, kalau dalam satuan SP, sekitar 600 sekon. Ini gerak yang pertama. Kemudian gerak kedua, itu terjadi setelah 10 menit. Jadi, 10 menit kemudian, mobilnya mengalami perlambatan karena melakukan pengereman. Kalau mobilnya mengalami perlambatan, artinya terjadi perubahan kecepatan. Kenapa perlambatan? Karena kecepatannya berkurang. Sehingga, karena terjadi perubahan kecepatan, maka gerak mobil yang kedua ini adalah gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Karena kecepatannya berkurang. Sehingga yang diketahui apa saja? Yang diketahui pertama adalah terjadinya perlambatannya sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Kenapa ada negatifnya? Karena harap diingat baik-baik. Di catatan bagian pertama itu sudah dijelaskan bahwa GLBB itu mengalami dua nilai percepatan. Ada percepatan yang bernilai positif ketika kecepatannya bertambah. Ada percepatan yang bernilai negatif ketika kecepatannya berkurang. Karena dia kecepatannya berkurang, maka mengalami perlambatan. Sehingga harus diberikan pandang negatif. Sehingga, misalnya sekitar A-nya sama dengan negatif. Hifat dekat kecepatan kuadrat. Kemudian, kecepatan awalnya itu lihat kecepatan sebelumnya, yaitu 15 meter per sekon. Nah, dia direm sampai berhenti. Jadi, ini adalah identifikasi yang tersirat ya. Kata berhenti ini, itu kalian bisa analisis bahwa dia tidak memiliki kecepatan. Artinya, kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Maka, di sini kita bisa tulis putihnya itu sama dengan 0 meter per sekon. Jadi, berhenti itu menyatakan bahwa nilai kecepatan tadi sama dengan 0. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah jarak tempuh mobil sampai berhenti. Jadi, dari awal, kalau berhenti. Karena ada dua kejadian, gerak pertama dan gerak kedua, maka masing-masing jaraknya itu diperoleh berdasarkan persamaan tertentu. Sehingga, kalau kita mau mencari jarak tempuh sampai berhenti, itu dengan cara S total. Jadi, sama dengan jarak pada gerak pertama ditambah jarak pada gerak kedua. Atau S sama dengan S1 tambah S2. Sehingga, kita perlu mencari dulu jarak pada gerak pertama, yaitu GLB. Kalian tinggal buka catatannya, lihat persamaan GLB. Kalau mau menentukan jaraknya, itu bisa kita tulis persamaan yang menjadi S1 sama dengan V dikali T. Tinggal kita masukkan. V-nya 15 meter per sekon, dikali dengan T-nya yaitu 600 sekon. Maka, jarak tempuh pada gerak pertama itu adalah 9000 meter. Kemudian, untuk yang kedua, kita gunakan persamaan GLBB. Kalau kalian lihat catatan itu ada 30 persamaan GLBB, maka penggunaan persamaan yang mana itu berdasarkan apa saja yang diketahui. Sehingga, bisa kita tuliskan di sini. Kita menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S2. Di mana VT-nya adalah kecepatan akhir, yaitu 0. Kemudian, V0 ini adalah kecepatan awalnya, 15 meter per sekon. Ditambah 2 dikali A. A-nya karena mengalami perlambatan, maka kita itu tuliskan yaitu negative 4. Kemudian, S2-nya adalah jarak tempuh gerak kedua tersebut yang mau kita cari. Sehingga, bisa kita selesaikan secara matematis, hasilnya adalah 0 sama dengan 225 dikurang 8 kali S2. Ini kita pindah ruas menjadi positif, 8 S2 sama dengan 225 meter. Maka, S2-nya atau jarak pada gerak kedua-nya itu diperoleh dari 225 dibagi 8 meter. Hasilnya adalah 28,125 meter. Sudah dapat jarak perempu pertama dan kedua, hingga kita cari jarak totalnya sampai berhenti. Maka, S1 ditambah S2 sama dengan 9000 ditambah 28,125 meter. Hasilnya adalah 9028,125 meter. Atau, kalau kita pakai sistem pembulatan, maka jarak tempuh mobilnya yaitu 9000 ditambah 28 meter. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa jarak yang ditambah mobil komoditi adalah 9000 ditambah 28 meter. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut. Untuk contoh soal kedua, sepeda motor yang mula-mula diam lalu bergerak dipercepat dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Setelah 20 sekon, sepeda bergerak dengan kecepatan konstan. Tiba-tiba dari jarak 100 meter, ada orang yang menyeberang jalan. Perlambatan yang harus dilakukan agar tidak menabrak orang yang menyeberang jalan sebesar titik-titik. Jadi, kita disuruh menuntungkan perlambatannya. Kita analisis dulu, kita tulis yang diketahuinya. Lagi-lagi ada dua gerak di sini. Yang pertama, sepeda motornya mula-mula diam. Itu menandakan bahwa kecepatan awalnya itu 0 meter per sekon karena diam. Kemudian bergerak dipercepat dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Jadi, dipercepat artinya kecepatannya bertambah dengan nilai percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. A-nya karena kecepatannya bertambah, maka A-nya bernilai positif sehingga A-nya sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Ingat, terjadi perubahan kecepatan dari diam. Terus kecepatannya bertambah sehingga kita bisa simpulkan bahwa gerak pertama ini adalah GLBB dipercepat. Karena mengalami percepatan bernilai positif. Kecepatan yang bertambah. Setelah 20 sekon, nah di sini ada kata setelah 20 sekon, berarti gerak yang pertama ini terjadi dalam waktu tepuk 20 sekon. Setelah 20 sekon, sepedanya bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi, mengalami GLBB dulu. Kecepatan konstan. Namun, tiba-tiba dari jarang 100 meter, ada orang yang menyeberang jarang. Sehingga, supaya tidak menabrak jalan, menabrak orang tersebut, Maka, sepeda motor harus mengurangi kecepatannya atau mengalami perlambatan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa gerak kedua ini adalah GLBB. Karena kecepatannya berubah, yaitu berkurang. Harus dikurangi. Maka, terjadi perlambatan. Sehingga gerak kedua ini adalah GLBB diperlambat. Nah, jaraknya tadi itu sekitar 100 meter pada gerak kedua ini. Kemudian, kalau kita mau agar sepeda motor ini tidak menabrak orang tersebut, Maka, dia harus sampai berhenti. Artinya, kecepatan akhirnya itu harus sama dengan 0 meter sekon. Nah, yang ditanya adalah nilai perlambatannya. Jadi, karena ini adalah GLBB diperlambat, Ada 3 rumus GLBB, Maka, kita akan menuntungkan berdasarkan yang diketahui. Maka, berdasarkan yang diketahui, Ibu ambil persamaan, Si T kuadrat sama dengan Si nol kuadrat, Ditambah 2 dikali A2 dikali S. A2 ini adalah percepatan para gerak kedua. Kemudian, S ini adalah jarak. V0 kuadrat ini adalah kecepatan awal, Sedangkan VT-nya itu adalah kecepatan akhir, Sehingga kita bisa menggunakan pertamaan ini Untuk menentukan perlambatannya, Sehingga sepeda motor tidak menabrak orang tersebut. Maka, kita identifikasi satu-satu. VT-nya itu pada gerak kedua adalah 0 meter per sekon. Kemudian, A2-nya yang dicari, S-nya adalah 100 meter. Nah, V0-nya ini itu tidak sama dengan 0 di sini. V0-nya ini adalah nilai daripada kecepatan konstan setelah 20 sekon. Nah, kecepatan konstan ini bisa diperoleh dari nilai kecepatan akhir pada gerak pertama. Sehingga kita perlu dulu mencari kecepatan akhir pada gerak pertama ini. Karena itu merupakan kecepatan konstannya nanti, Yang merupakan kecepatan awal pada GLBB gerak kedua. Menentukan kecepatan konstan sebelum terjadi perlambatan, Dapat diperoleh dari gerak pertama atau persekutuan pertama dengan persamaan VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Ini merupakan persamaan GLBB bisa kalian minta dicatukan sebelumnya. Penentukan persamaan mana yang digunakan itu berdasarkan nilai-nilai dari besaran-besaran yang diketahui. Maka, tinggal kita cari nilai kecepatan akhirnya pada gerak pertama itu sama dengan V0-nya 0 ditambah. Percepatannya 1,5 meter per sekund kuadrat dikali dengan waktu tempuhnya 20 sekund menghasilkan 30 meter per sekund kecepatan akhir pada gerak pertama. Kecepatan akhir pada gerak pertama ini merupakan kecepatan awal pada gerak kedua. Diperoleh kecepatan konstannya adalah 30 meter per sekund kecepatannya menjadi kecepatan awal pada gerak kedua sehingga V0 pada gerak kedua itu adalah 30 meter per sekund dan dapat digunakan untuk menentukan besar perlambatan. Sehingga kita langsung masukkan nilai kecepatan awalnya. Dengan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A2 dikali S. A2 yang cuma kita cari sehingga nilai-nilainya tinggal kita masukkan 0 sama dengan 30 meter per sekund kuadrat ditambah 2 dikali A2 dikali 100 meter. Hasiolnya secara matematika yaitu L sama dengan 900 meter kuadrat per sekund kuadrat ditambah 200 meter dikali A2. Kemudian ini pindah ruas karena positif maka pindah ruas menjadi negatif hasilnya adalah negatif 200 meter dikali A2 sama dengan 900 dikali meter kuadrat per sekund kuadrat. Maka nilai perlambatannya sama dengan negatif 900 dibagi 200 meter per sekund kuadrat yaitu negatif 4,5 meter per sekund kuadrat. Maka nilai perlambatannya jadi nilai perlambatan yang harus dilakukan agar tidak menampak orang tersebut itu sebesar 4,5 meter per sekund kuadrat. Jadi kalau yang ditanya adalah besarnya maka hanya nilainya saja yang ditulis. Negatif ini menunjukkan bahwa terjadi perlambatan ya. Percepatan bernilai negatif itu berarti terjadi perlambatan atau kecepatannya mengalami pengurangan. Lanjut untuk contoh soal ketiga, sebuah bola terjatuh dari lantai 6 sebuah gedung. Gedung tersebut tiap satu lantai memiliki ketinggian 5 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekund kuadrat hitung kecepatan dan waktu bola sampai ke tanah. Kita tulis dulu yang diketahui, kita lihat baik-baik bahwa bolanya jatuh ke tanah, artinya jatuh ke bawah. Tapi tidak mengalami kecepatan awal atau tidak memiliki kecepatan awal. Maka harap diingat untuk gerak lurus perubah beraturan yang vertikal, ada dua gerak. Ada gerak jatuh ke bawah, ada gerak vertikal ke bawah. Apa perbedaannya? Untuk gerak jatuh ke bawah, gerak jatuh bebas itu tidak memiliki kecepatan awal. Sedangkan untuk gerak vertikal ke bawah itu memiliki kecepatan awal. Karena pada soal ini tidak dituliskan nilai kecepatan awalnya, maka bisa dikatakan bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa gerak jatuh bebas. Sehingga bisa kita langsung tuliskan apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah ketinggiannya. Setiap satu lantai itu adalah 5 meter karena jatuh dari 6 lantai. Maka kalau kita kalikan 6 dikali 5 meter itu sama dengan 30 meter. Jadi ketinggian keseluruhannya adalah 30 meter. Kemudian diketahui percepatan gravitasinya itu sebesar 9, sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jadi G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu adalah kecepatan dan waktu bola sampai ke tanah. Kita simbolkan dengan Vt dan T. Kita cari dulu kecepatan bolanya sampai ke tanah menggunakan persamaan gerak jatuh bebas, yaitu Vt kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Maka tinggal kita masukkan nilainya menjadi Vt kuadrat sama dengan 2 dikali 10 dikali 30. Hasilnya adalah Vt kuadrat sama dengan 600 meter per sekon. Karena yang dicari Vt saja, maka 600-nya kita kuadratkan menghasilkan 10 akar 6 meter per sekon. Sedangkan untuk waktu tepunya, kita bisa menggunakan persamaan lain, yaitu Vt sama dengan G dikali T. Di mana Vt-nya atau kecepatan bolanya diperoleh tadi 10 akar 6. Kemudian gravitasinya itu sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Yang dicari adalah waktu tepunya sehingga bisa kita selesaikan dengan matematika. 10 akar 6 dibagi 10 hasilnya adalah akar 6 sekon. Jadi kecepatan dan waktu bola sampai ke tanah itu berturut-turut adalah 10 akar 6 meter per sekon dan akar 6 sekon. Ini untuk contoh soal ketiga, gerak lurus berubah beraturan vertikal. Nah, untuk tugas di rumah silahkan dikerjakan, dicatatakan. Nanti kita bahas minggu depan bersama-sama pada saat tetap buka online. Jadi sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga video ini bisa dipahami dengan baik. Tetap di rumah, belajar dengan rajin dan semangat. Stay healthy, stay healthy, bye-bye.